Beri klarifikasi terkait video marah-marah saat live tiktok, Inara Rusli harus heboh ada gimmick. Setelah lama Inara Rusli membongkar dugaat perselingkuhan Virgaun, kini gerak-geriknya seperti banyak yang memantau. Menjadi sorotan banyak orang, Inara Rusli mulai sering mendapat komentar miring tentang dirinya soal Inara yang dinilai pura-pura kalem misalnya. Cukup lama bersabar, Inara Rusli nampaknya juga memiliki batas kesabaran, layaknya manusia pada umumnya. Tentu saja kelakuan Inara Rusli itu membuat netizen terkejut dan ramai-ramai mengomentarinya. Setelah ramai diperbincangkan, melalui sebuah wawancara, Inara Rusli kemudian mengklarifikasi atas apa yang diberitakan oleh netizen. Pada 24 Juni 2023, Inara Rusli memberitahu kepada awak media bahwa dirinya sengaja menunjukkan sikap tersebut. Inara memberikan sebuah argumen bahwa tidak mungkin orang jualan itu diam-diam saja atau terlalu kalem, bisa-bisa dagangannya tidak laku. Menurut Inara, videonya saatlah si TikTok berjualan itu memang sengaja dipotong-potong dengan tujuan untuk menggiring opini publik. Inara mengaku dia sama sekali tidak marah-marah atau ambil hati terkait tanggapan netizen saat dirinya live berjualan. Saat ada yang bilang Inara terkena star syndrome, dirinya menyangkal dengan tegas. Inara justru menyebut jika dirinya termasuk people pleasure. Klarifikasi yang dilakukan oleh Inara kemudian diunggah ulang oleh salah satu akun TikTok at keluarga kecil di Jerman dan menuai banyak komentar dukungan. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya!